Intro Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Aesu Abadi Menonton serial kartun mungkin adalah salah satu opsi favorit anak-anak dalam mengisi waktu kosongnya Ya, meskipun cukup penghibur kita, terkadang serial kartun memiliki hal-hal tertentu yang tidak dijelaskan secara detail Nah, ternyata ada beberapa misteri dari serial-serial kartun favorit kita semua yang sudah terbongkar loh guys Pasti pada penasaran kan? Langsung aja yuk! Kali ini kita mau kasih tau kalian 7 misteri terbesar serial kartun paling terkenal yang akhirnya terbongkar Scrooge McDuff Pasti kalian semua penasaran kan? Sama jumlah kekayaan bebek terkaya ini? Forbes menilai kekayaan Scrooge mencapai 64 juta USD Akan tetapi, meskipun merupakan bebek terkaya, paman Scrooge cukup pelit untuk membaikkan uangnya kepada orang lain Kira-kira kalau kalian punya kekayaan sebanyak ini, kalian bakal ngapain nih guys? Nenny Dalam serial kartun Muppet Babies, ada seseorang yang bertindak sebagai pengasuh para bayi Muppets yang disebut Nenny Akan tetapi, kemunculan pengasuh tersebut biasanya hanya dari setengah badan ke bawah saja Nah, ternyata wajah Nenny si pengasuh para bayi Muppets sudah banyak beredar di internet dan berwujud seperti ini Ya, kira-kira si Nenny ini memiliki wajah seperti Muppets pada umumnya ya guys Padahal, banyak orang yang mengira kalau Nenny merupakan manusia biasa Empat Jari Pernah nggak kalian sadar kalau hampir semua karakter kartun hanya memiliki 4 buah jari saja loh Tapi ini bukan dilakukan tanpa alasannya guys Jadi, pada awalnya para animator menggunakan gambar tangan untuk membuat serial kartun Jari berjumlah 4 bukan cuma memberikan nilai artistik semata, melainkan menghemat waktu mereka Kemudian, tradisi ini dilanjutkan oleh beberapa rumah produksi sampai sekarang Meskipun sekarang ini untuk menggambar karakter kartun sudah tidak menggunakan gambar dan tangan Sarung Tangan Pada awalnya, karakter kartun dibuat dalam warna hitam putih sehingga akan sulit untuk memisahkan mana bagian-bagian tubuh karakter kartun tersebut Kemudian, Disney pertama kali menggunakan sarung tangan pada karakter Mickey Mouse untuk menggambarkan tangan dengan lebih jelas Nah, setelah Disney menggunakan sarung tangan pada karakternya Banyak rumah produksi lain yang juga mengikuti jejak Disney untuk menggunakan sarung tangan pada karakternya Ya, meskipun sekarang ini karakter kartun sudah berwarna Tapi mereka tetap mempertahankan sarung tangan tersebut sebagai ciri khas karakternya Siapa sih yang gak tau serial kartun terkenal ini? Karakter-karakter kuning ini ada dalam serial kartun The Simpsons dan dikisahkan tinggal di sebuah kota bernama Springfield Tapi pernah gak sih kalian tau kira-kira Springfield terinspirasi dari kota mana ya? Karena gak mungkin kan si animator langsung kepikiran begitu aja Nah, ternyata kota tersebut terletak di salah satu negara bagian Amerika yaitu Oregon Di sana ada sebuah kota kecil bernama Springfield yang dijadikan nama kota tempat tinggal di The Simpsons Sekaligus inspirasi bentuk-bentuk bangunannya PINAT Pasti kalian udah gak asik sama serial kartun ini kan? Salah satu karakter ikoniknya adalah seekor anjing lucu bernama Snoopy Kalau kalian ingat, suara guru di serial kartun ini bisa dibilang tidak jelas Dan sama sekali tidak ada kata-kata yang jelas dikeluarkan dari mulutnya Nah, ini bukan karena rumah produksinya malas untuk membayar pengisi suara ya guys Akan tetapi, suara guru di sini sengaja dibuat seperti itu Karena menggambarkan para murid yang pada umumnya tidak memperdulikan apa yang dikatakan guru dalam kelas Cat Dog Serial kartun ini mengisahkan tentang anjing dan kucing yang terakhir di dalam tubuh yang menempel Tapi kalian pernah gak sih bertanya-tanya, gimana proses pencernaan dari karakter ini ya? Ada beberapa teori tentang hal ini Yang pertama, ada kemungkinan makanan yang masuk dari salah satu mulut akan keluar dari mulut lainnya Teori berikutnya, makanan dihancurkan di dalam perut Jadi, makanan-makanan yang mereka berdua makan akan diserap oleh tubuh mereka dan dijadikan vitamin atau antibody Nah, tadi itu adalah 7 misteri terbesar serial kartun paling terkenal yang akhirnya terbongkar menurut mahasiswa abadi Boleh dong, kasih tau kita misteri apa aja sih guys yang belum terbongkar Langsung aja ya kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian Kalau kalian suka sama video ini ya Jangan lupa like, share video ini ya Jangan lupa like, share video ini ya Jangan lupa like, share video ini ya